Kami akan ajakkan untuk kulineran di Surabaya ada sajian nasi bulgur, yaitu nasi yang berasal dari biji gandum dan dulunya pernah menjadi makanan pokok dan tren di tahun 1960-an. Sementara itu di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, buah naga ternyata bisa diolah menjadi sajian nasi goreng. Wadahnya pun unik menggunakan kulit dari buah naganya. Kami ajak pemirsa bernostalgia dengan nasi bulgur. Bagi masyarakat Indonesia pada era tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an, pasti banyak yang mengenal nasi bulgur. Semua resto di Jalan Sido Sermon 2, Surabaya, nasi bulgur dikreasikan menjadi kuliner bulgur cumi crispy. Rasa yang murid penyatuh dalam sajian ini. Ini sebenarnya enak, sama dengan nasi, dengan beras juga sama enaknya. Saya cocok sekali dengan nasi bulgur ini, karena ini bisa untuk makanan diet juga. Sampai sekitar tahun 1975 yang jual bulgur itu masih ada. Bulgur memiliki sejarah di Indonesia karena sempat menjadi makanan pokok di Indonesia. Sensasinya mirip dengan menyentap nasi beras padi namun bertekstur seperti jagung. Tak hanya itu, bulgur juga memiliki kandungan protein yang cukup tinggi serta berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Zaman dulu, bulgur itu dibuat untuk makan kuda di daerah West, di Amerika sana. Ketika Indonesia gagal panen, si bulgur itu akhirnya dipakai untuk makan di Indonesia dulu. Seporsi bulgur cumi crispy bisa dinikmati dengan harga Rp 75.000. Siapa bilang kalau buah naga cuma bisa dijadikan es, buah atau jus saja? Kalau dibantu daerah istimewa Yogyakarta, buah naga bisa jadi sajian nasi goreng. Berawal dari keprihatinan sang pemilik warung dengan harga buah naga yang saat itu sedang merosot di pasaran, ia memodifikasi buah naga menjadi beragam produk makanan, salah satunya yakni canai, dragon blue sky, dan nasi goreng buah naga. Nasi ditumis dengan bumbu rempah yang sudah dihaluskan. Tak lupa ditambah telur dan masukkan buah naga yang masih fresh hingga warnanya keunguan. Wah, jadi cantik ya. Agar tampilannya semakin menarik, nasi goreng buah naga disajikan di kulit buah naganya sebagai wadahnya. Rasanya gak ekspek seenak itu sih, soalnya tuh ada rasa dari buah naganya manis, terus nasi goreng yang gurih tuh jadi setelah bercampur tuh jadi rasanya enak banget. Kalau terpikir buat nasi goreng, karena saya melihat buah naga ini cenderung dia punya semacam warna ya, dari buah yang bisa memberikan warna tuh. Dalam sehari, warung yang berlokasi di Jalan Urip Semoharjo, Bantul ini bisa menjual 20 porsi nasi goreng buah naga dan menghabiskan 10 sampai 20 kilogram buah naga. Satu porsi nasi goreng buah naga dibanderol seharga 40 ribu rupiah. Bagaimana? Anda tertarik mencobanya? Di Wiputan CNN Indonesia